Bawaslu Kabupaten Belitung melakukan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non-peraturan Bawaslu. Sasaran dalam sosialisasi ini yakni Kepala Desa dan Lurah yang ada di Kecamatan Tanjung Pandan serta juga BKD Belitung. Tidak hanya di Kecamatan Tanjung Pandan, sosialisasi juga dilakukan di beberapa kecamatan lain yang ada di Kabupaten Belitung. Sebelumnya, sosialisasi juga dilakukan di lingkungan pemerintah daerah. Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Heikal Fakar mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini yakni meningkatkan pengawasan partisipatif, mencegah pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas aparatur negara, serta membangun hubungan konvektif antara Lurah, BKD, dan Kepala Desa. Heikal juga berharap agar tercipta harmonisasi antara BKD, Lurah, dan KD dalam melakukan pengawasan selama pemilu tahun 2024. Tujuan kegiatan pada bagian ini adalah utama, meningkatkan pengawasan partisipatif. Kedua, mencegah pelanggaran netralitas, dan lainnya adalah netralitas KADIS-Lamala. Yang ketiga, membangun hubungan koordinatif antara BKD dan Lurah, KADIS. Terbangun kemestri, hubungan yang baik antara BKD dengan Lurah, KADIS. Membayang nanti kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh BKD itu berjalan dengan roja. Kemudian selanjutnya, supaya KADIS dan Lurah tetap menjadi normalitas semasa perlaksanaan konvektif 2024. Heikal menambahkan sosialisasi dilanjutkan dengan tanda tangan komitmen bersama, guna memastikan netralitas Lurah dan Kepala Desa. Dari Kabupaten Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!